Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudi Hartan Tualapan Lapan Tepat Guna Putra Kikuk kikuk Selamat malam buat Palaik-Palaikku semua Selamat malam buat Bule-Buleku semua Dimanapun Panjir dengan berada ya leh Saya doakan buat Palaik-Palaik dan Bule-Buleku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar sejahat Dan sukses selalu Amin Rp.Ap.W Semoga ya leh ya kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita semua tetap berbicara kesehatan oleh Allah SWT Amin Nah Malam hari ini Kita ada sedikit yang berbeda Kali ini ada Ford Ranger XLT Tahun 2012 Yang sudah di upgrade jadi T7 Dan bembernya sudah dibuat option Mobil ini kita kasih harga Rp.338.000.000 Monggo nanti buat Palaik-Palaikku yang berminat Palaik bisa langsung weh atau pun telepon di nomor 0821-3665-8682 Ataupun di nomor 0813-9005-4708 Gak usah lama-lama Kita cek kita lihat Ini dia mobilnya Nah I've been dreaming on in my head like I've seen it Need to move on to be what I want I'll keep dreaming I want to be great I want to be great Votranger XLT Tahun 2012 Yang sedikit berbeda Biasanya yang gede-gede Ada F150, ada Raptor Kali ini kita ada yang slim Votranger XLT Yang sudah di upgrade jadi T8 Tapi variasinya sudah cukup banyak Nah kita bakal review Apa saja yang sudah dipasang di mobil ini Kita bakal infoin buat pale-paleku semua Siapa tau nanti ada pale-paleku yang berminat Pali bisa langsung via atau telepon Di nomor 0821-3665-8682 Ataupun di nomor 0813-9005-4708 Buat pale-paleku yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Buat pale-pale yang belum follow IGCF Langsung saja ya Kita mulai dari bagian depan Jadi Seperti biasanya Perubahan bentuk itu Mulai dari kap mesin Fender ya Untuk T8 Terus untuk headlampnya ini Pakai headlamp orinya T7 ya Jadinya seperti ini Warna asli Silver ya Hanya kita ubah di bagian depan Terus Good ya Kita sudah pakai Airscope bedak besar Yang modelnya bedak Yang dulu sangat Fenomenal banget Karena banyak banget Yang pasang hood seperti ini Grillnya sudah pakai Grillnya Raptor Nah yang berbeda ini Bampernya sudah pakai option Jadi Bampernya faucet Pakainya option Nah kalau pengen nanti tambah Pakai Winch Nanti kita tambah Winch Nah untuk Tambahannya Selain dari variasi yang terpasang Pastinya Ban ya Walaupun sebenarnya Ini Bannya masih bagus Cuman untuk menunjang Sangarnya mobil ini Bentuk EGG Seperti ini Nanti dengan harga yang saya Sudah sebutkan tadi Kita bakal ganti Pakai ban yang minimal Pakai 33 MT Jadi kelihatan lebih gagah Ya Overfinder Pakai yang model tipis Slim Dan sudah ada Ini Ya Ada lampunya Woodguard Masih utuh semua Masih terpasang semua Rak atas Hammer sudah terpasang Talang air sudah terpasang Fustep juga Sudah Terpasang Ori Masih utuh sekali Nah bagian belakang Ini ya Ada rollbarnya Rollbar besi Terus Ada stikernya Raptor juga Nah ini ada Molding pintunya Sudah dipasang Bumper belakang Pake bumper Ori Stop lampnya Masih bagus-bagus semua Super Mantap Ada ya Yang kadang Seneng model yang slim-slim Model-model Orian Seperti ini Kita ada stopnya Bismillah Nah itu untuk bagian luar Kita cek untuk interiornya Bismillah Ini bagian dalamnya ya Jadi Cover jok Sudah dibuat Mirip-mirip Raptor Warnanya sudah dibuat Warna merah Ada tulisannya Raptor juga Sudah desainnya Juga berbeda Cover joknya Ini ya Full Sampai ke Konsul box Belakang juga Sudah semua Plafon juga Sudah dibuat Hitam Hanya panel-panelnya Tok yang belum Ditamkan Ini untuk Ngejar kesan Tahun Agak mudah Mungkin nanti Pilar-pilarnya Bakal kita cat hitam Sekalian Kita sesuaikan Dengan body Terus Android juga Sudah terpasang Helder transmisi Utuh Manual 4x4 Bismillahirrahmanirrahim Patranis Bersambung Sekali Nah ini belum Kesambung Sama disini Nanti kita Sambungin Antara Android Sama Plus control XLT Ada cruise control Sama ada voice command Perbedaan Paling signifikan Paling kelihatan XLT Dengan jenis yang lainnya Disetip Seperti itu Oke Maksudnya Dingin pole Langsung Oke Connect semua Hanya ini tadi Yang belum connect Dengan Android Nah itu nanti Bakal kita Jadikan satu Oke Itu saja Review nya Untuk Ford Ranger XLT Upgrade T8 Yang sudah Dibuat Bumper besi Pada malam hari ini Monggo nanti Buat palek-palek Yang berminat Kepengen ini Mau dibuat F150 Juga tinggal Lubah bentuk Barang sopotannya Malah banyak Bumper jepannya Mungkin bisa kita Kombinasikan Dengan Bumper-bumper XLT Misalnya Monggo nanti Yang berminat Palek bisa langsung Ataupun telepon Di nomor 0821 3665 8682 Ataupun Di nomor 0813 9005 4708 Terima kasih Buat palek-palek semua Jangan lupa Like dan subscribe Semangat Terima kasih Bersambat Bedo Dino Bedo Cerito Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kiku Gak I I I I I I I I I Terima kasih.